Makanya, saudara, kalau ada orang bilang, wah ini dukun hebat, ini dukun hebat, ini dukun hebat, saya datangi, saudara. Dulu ada Kapolsek Serpong, ya, saudaraku yang saya kasih, dia selalu panggil saya, kalau ada yang dia dengar dukun hebat. Ya, sampai ada guru, guru atau apa ya, guru spiritual, guru spiritual salah satu bekas presiden, sebenarnya sekarang gak ada mantan presiden, ya, ya, sudah lah, ya, presiden ini, ya, salah satu guru dia, kami datangi, presiden Indonesia, bukan presiden yang sekarang, kami datangi, saudara dia bilang, Bapak kan diajarkan Yesus kasih, jangan saling mengganggu. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasih Yesus, kita sampai gereja tambah tembok seribu pintu, ya, dua jiwa sudah datang, ya, ya, kita layani mereka, mereka ini, haleluya, ya, dulunya mereka-mereka tidak percaya Tuhan, puji Tuhan, Dari pelayanan kami, Bani Kedarni Bayot, jadi mengalami Yesus, jadi pengikut Tuhan Yesus, ya, kita doakan makin hari, makin setia kepada Tuhan Yesus. Ayo, aleluya, ya, aleluya, 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 pelan-pelan, ya. Ayo, aleluya, 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 alelu Haleluya Haleluya Semua yang hadir orang percaya Semua yang hadir orang percaya Semua yang hadir orang percaya Berikan sorak-sorak buat Tuhan Yesus Haleluya Sebelum kita Pesta Anak domba ala Pesta Yesus Kita berdoa dulu ya Mari kita berdoa Hadirat urapan kuasamu menguasai kami Tuhan Yesus Kuasamu bekerja Ambil ali Pesta Anak domba ala Dari awal pertengahan sampai akhirnya Kalau ada pemerintah-pemerintah Penguasa-penguasa penghulu Penghulu dunia yang gelap Roh jahat iblis setan Kuasa gelap Ila-ila jaman Roh teritorial Besertan tengah-tengah Dudar yang coba mengganggu Mengalangi mengambat Pujian penyembahan kami Mengalangi mengambat Kebenaran firman untuk disampaikan Kami satukan hati iman kami Kami usir Kami tolak Patangan kuasa Dalam nama Yesus Kristus Dalam nama Yesus Kristus Semua Kami yang hadir Dicenggam oleh rohmu ya Tuhan Tidak ada satupun kami Yang tidak menikmati Tuhan Semua menikmati Tuhan Semua mengalami Tuhan Semua bisa merasakan Tuhan Karena untuk itulah kami hadir di tempat ini Berkumpul Memuji menyembahmu Karena dua tiga orang berkumpul Memuji menyembah Tuhan Tuhan hadir Tuhan hadir Tuhan hadir Yang sakit disembuhkan Yang susah dihibur Yang berseteru diperdamaikan Kekurangan diberkati Yang menghadapi jalan butuh Tuhan buka jalan Tarik jiwa-jiwa Tuhan dari timur, barat, utara, selatan, suku-suku bangsa, kaum dan bahasa Datang kemari Untuk memuji menyembah Tuhan Untuk mendengarkan firman Allah Oh Tuhan Yesus Kalau ada kelompok-kelompok tertentu Kadron-kadron Kelompok radikal esim kanan Kelompok-kelompok intoleran Yang tidak suka Yang tidak senang Mendengar kami Memuji menyembah Tuhan Yang tidak suka Melihat kami Mendengarkan firman Kami satukan hatiman kami Usir kami tolak Patahkan kuasa Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Kami serahkan Tuhan Pestana domba Allah Dari awal pertengahan sampai akhirnya Hanya di dalam satu nama Yesus Tuhan yang kudus Kami berdoa mucap syukur Halilu yang bersyukur Katakan Amin Berikan suara-suara Buat Tuhan Yesus yang meriah Lebih meriah lagi Lebih meriah lagi Halilu ya Semangat Semangat Halilu ya Halilu ya Halilu ya Iya kita Angkat Puji-pujian dulu Halilu ya Yesus dahsyat Amen Halilu ya Kita naikkan pujian kita Segala puji syukur Satu dua tiga ya Segala puji syukur Hanya bagimu Tuhan Amen Sebab kau yang layak Dipuja Halilu ya Kami mau bersyukur Tinggikan namanya Halilu ya Halilu ya Segala puji syukur Segala puji syukur Hanya bagimu Tuhan Kami mau bersyukur Kami mau bersyukur Tinggikan namamu Halilu ya Soraklah Soraklah Halilu ya Soraklah Halilu ya Halilu ya Soraklah Soraklah Halilu ya Soraklah Haleluya Haleluya Soraklah Soraklah Haleluya Soraklah Haleluya Haleluya Soraklah 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 Haleluya Haleluya Dengar dia panggil Dengar dia panggil Nama saya Dengar dia panggil Namamu Dengar dia panggil Nama saya Juga dia panggil Namamu Ku jawab Ku jawab ya Ku jawab ya Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya Dengar Dengar dia panggil Nama saya Dengar dia panggil Namamu Dengar dia panggil Nama saya Juga dia panggil Namamu Ku jawab ya Ku jawab ya ku jawab ya Tuhan ku jawab ya Tuhan ku jawab ya ya Oh kiranglah Oh kiranglah Oh kiranglah Wir sus superheroes Cinta kepada saya Oh Hiranglah Oh Oh Giranglah Oh Giranglah Oh Giranglah Oh Giranglah Oh Giranglah Oh Giranglah suruhkan nama Yesus maju nyatakan kuasanya suruh sini kita buat ini sementara kalahkan suruh yang datang-datang suruh kedepan masih banyak dengan kuasa namanya bang bangkis serukan nama Yesus Yesus maju nyatakan kuasanya kita buat ini sementara kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya nama siapa nama Yesus menara yang kuat nama Yesus kota benteng yang teguh amin nama Yesus kalahkan semua musuh nama Yesus di atas segalanya oleh darah oleh darah anak domba oleh kesaksian kita iblis di kalahkan kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba sekarang 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 telah tiba amin keselamatan dan kuasa dan pemerintahan ala kita kuasanya yang diurah karena tadi kau di lempaskan karena tadi lemparkannya para pendakwa kita halalreibah oleh darah anak domba amin oleh kesaksian kita Iblis di kalahkan kuasanya Dihancurkan oleh darah anak domba Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba Sorak-soraknya Yesus, 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 luas biasa, suka cita, luas biasa, ada-ada berseja terhadap Haleluya, 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 kita naikkan pujian kita, Haleluya, Haleluya Ku masuk ruang maha kudus Dengan darah anak domba Ku masuk dengan hati tulus Menyembah yang maha kuasa Ku masuk ruang maha kudus Dengan darah anak domba Ku masuk dengan hati tulus Menyembah yang maha kuasa Ku menyembah Ku menyembah Sungguh-sungguh sembah Tuhan Sembah dia Jangan kau main-main sembah Tuhan Ku masuk ruang maha kudus Ku menyembah Ku menyembah Mbak MbakMu Ku sembah sip sebab namamu kudus, kudus Tuhan sebab namamu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan sebab namamu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan halalui, kudus Tuhan dan nama Tuhan Yesus kudus, kudus Tuhan halalui 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 kita akan mendengarkan kerman tua dan akan pujian kita hatiku percaya hatiku percaya hatiku percaya selalu ku percaya hatiku percaya selalu ku percaya saat ku tak melihat jalanku matikan saat ku tak mengerti rencanamu namun tetap ku pegang janjimu berharapanku hanya padamu hatiku hatiku percaya hatiku percaya Hati ku berjaya Selalu ku berjaya Hati ku berjaya Jangan kau pernah ragu kepada Yesus Hatiku berjaya Hati ku berjaya Selalu 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 ku berjaya Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Tuhan Roh kami disegarkan Roh kami dipuaskan Tuhan biasa Yesus Urapanmu Tuhan Urapanmu Tuhan Itu yang kami perlukan Tuhan Urapanmu Tuhan Berkati Tuhan Berkati semua Kebenaran firman ini Memerdekakan mereka Yes Memerdekakan mereka Yes Sehingga mereka tidak lagi Tuhan Dibelenggu oleh Kebimbangan Keraguan Kebimbangan Tidak dibelenggu lagi oleh Kuasa-kuasa si jahat Karena Allah itu roh Di mana ada roh Allah Di situ ada kebimbangan Merdeka Yes Merdeka di dalam nama Yesus 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 Tuhan Yesus Urapi Lidam Supaya ku sampaikan menjadi berkat bagi mereka Terima kasih Tuhan di dalam Yesus Tuhan yang kudus Kami berdoa mengucap syukur Haleluya Yang percaya katakan Berikan suara-suara buat Tuhan yang meriah Lebih meriah Lebih meriah Haleluya Haleluya Silahkan duduk Haleluya 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 Ya saudara Ya Selama beberapa minggu ya Isti saya yang layani saya tidak ada Karena saya ada Di Timur Leste Atambua Kupang Terus Di Oekam Soe Ya Setelah tiba Tiga hari yang lalu Ya di Jakarta Langsung pergi ke Ciamis Ya Ngurusin Pak Muhammad KC Di penjara ya Jadi Saya ngurusi Pak Muhammad KC di sana Sudah Berjalan tiga tahun setengah Ya Di penjara dia bukan karena mencuri Bukan Bukan karena merampok Membunuh Berkelahi Bukan Dia Di penjara karena memberitakan Injil Ya Terus Ya Ini Ada Kaitan dengan Politik lah ya Akhirnya Dia Didemo masa Dituduh Penisahan agama Padahal Saya Menyaksikan Ya Sidangnya itu dari Awal sampai Akhir ya 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 kurang lebih ada Empat bulan sidangnya Ya Maraton Ya Sidangnya Jadi Eh Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Sabtu, Libur Minggu, Libur Sidangnya itu mulai jam 8 sampai jam setengah 12 malam Saudara Ya Berapa sesi itu Ya Ya Pernah sidangnya itu hampir Lewat jam 12 Ya Sudah hampir jam 12 lah Terus di stop Oleh Panitra Dikasih tahu Karena kalau sudah lewat jam 12 itu sudah masuk ke tanggal yang berbeda Ya Kalau sudah lewat jam 12 malam ya Jam 24 00 Ya Itu sudah masuk ke tanggal yang berbeda Makanya di stop Saudara ku yang saya kasih Ya Kalau kita karena kebenaran Kalau kita karena Injil Kita di penjara Upah kita besar di sorga Haleluya Berikan sorak-sorak buat Tuhan Isu Haleluya Ya Tapi kalau kita di penjara karena curi, rampok, maling Ya Ya Perkosa anak orang Ya Perkosa bini orang Ya Itu Gak ada upahnya Malah yang datang malah petaka Haleluya Ya Jadi saudara Makanya kita doa Supaya semua saudara ini menjadi pemberita-pemberita Injil Amin Amin Haleluya Karena saudara pemberita Injil itu artinya Pemberita kabar baik Ya Kabar Yang Terbaik dari segala yang baik Adalah Injil Kenapa saya katakan Kabar yang terbaik dari segala yang baik adalah Injil Karena semua kabar Ya Itu hanya Sifatnya Berguna untuk sementara Ketika kita di bumi Tapi Injil Ini kekal Selama-lamanya Amin Haleluya Haleluya Karena langit pasti berlalu Bumi pun pasti berlalu Tapi firman Tuhan tinggal tetap Amin Karena itu saudara Jangan Engkau Berada Di tempat yang bisa berlalu Engkau harus berada Di tempat yang tinggal tetap Amin Sekalipun topan datang Badai datang Tornado datang Tsunami datang Engkau Tinggal di tempat yang tetap Amin Haleluya 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 Kenapa? Karena Semuanya Akan berlalu Hanya Injil Yaitu firman Tuhan Yang tinggal tetap Berikan sorak-sorak buat Tuhan Yesus Haleluya Haleluya Ya Jadi saudara ku kasih dalam Tuhan Yesus Hari ini saya Sampaikan kepada saudara Ya Pengikut Kristus itu Harus betul-betul Ya Menghidupi Injil itu Menghidupi Firman itu Kenapa? Karena ketika firman kita hidupi Ya Firman itu menguasai hidup kita Ketika firman menguasai hidup kita Kita tidak akan Berkuasa atas diri kita Tapi firman Yang berkuasa atas diri kita Karena kalau kita berkuasa Kalau kita berkuasa atas diri kita Kita bisa Celaka Karena Kita bisa melakukan Apa saja yang kita mau Tapi kalau firman yang berkuasa atas kita Kita selalu selamat Karena kita Tidak melakukan Apa yang Tuhan tidak mau Karena kita tahu Bahwa Apa Yang Tuhan mau Dan apa yang Tuhan tidak mau Karena kuasa Injil Kuasa firman menguasai kita Pasti kita Pasti kita Memilih Bahanya ada satu alas saja Itu Itu baik Itu baik Tetapi setan-setan pun Juga percaya Tapi setan-setan pun juga percaya Hal itu Dan mereka Gemetar Dan mereka gemetar Haleluya Sudara Sudara Ya setan-setan Setan-setan Ya percaya Bahwa hanya ada satu ala Dan setan-setan gemetar Kalau dia mendengar Nama Yesus Karena dia tahu Nama Yesus itu Nama Tuhan Dia gemetar Bahkan tadi Alkitab berkata Mereka gemetar Artinya mereka disini Bukan satu oknum Jadi Semua setan-setan Kalau mendengar nama Yesus Mereka gemetar Berikan sorak-sorak Buat Tuhan Yesus Haleluya 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 Ya saudara ku yang saya kasihi dalam Tuhan Kalau ada manusia Yang tidak percaya Bahwa Yesus Tuhan Ya Ada manusia yang tidak percaya Bahwa hanya ada satu ala saja Yang kita kenal dalam nama Yesus Alkitab berkata Saudara Setan aja percaya Haleluya 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 Berarti kalau kalian tidak percaya Berarti kalian ini Lebih Buruk dari setan Jahat dari Kalian yang jawab sendiri ya Jadi saudara ku yang saya kasih Yakobus 2 ayat 9 berkata Setan-setan percaya Ya Makanya saudara ku yang saya kasih Kalau kita baca Di Markus 5 Waktu Yesus pergi ke Gadara Ada orang yang kerasukan setan Sudah dirantai Sudah diborgol Dan Dan tidak pernah Orang ini Ya Bisa Diborgol Lama Bisa diborgol lama Selalu lepas Setiap diborgol lepas Setiap diborgol lepas Waktu dia ketemu Dengan Yesus saudara Dia bilang Engkau anak Allah yang hidup Haleluya 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 Saudara Setan takluk Kepada nama Yesus Jikalau kita Tidak takluk Kepada namanya Berarti kita ini Saudara tidak lebih taat Dari setan Sedangkan setan aja Taat Dan gemetar Kalau mendengar Nama Yesus Saya sudah buktikan Ya Dalam pelayanan saya Saya sering melayani Orang-orang yang kerasukan setan Orang-orang yang selalu Diganggu setan Saya usir Hanya dalam nama Yesus Setan-setannya Pasti manifestasi Ada yang seperti ular Ada yang Marah ngamuk Ada yang pernah mau Cek saya Ya Tapi ketika saya bilang Dalam nama Yesus Orang itu jatuh Kenapa? Karena setan-setan Takluk kepada nama Yesus Haleluya 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 Sekali waktu saudara saya Isti Dan beberapa pelayan Tuhan Doakan orang Yang diganggu roh jahat Keluar paku Keluar Lipan Keluar Linta Keluar lagi Silet Jarum Keluar saudara Yang Gak masuk akal Kok bisa keluar Paku segede ini Bisa keluar saudara Gak berdarah Mulutnya gak berdarah Bisa keluar dari mulut Disaksikan oleh orang banyak saudara Itulah cara kerja iblis Tetapi sebat Apapun cara kerja setan Secanggih apapun iblis Dengan nama Yesus Setan gemetar Setan takut Haleluya Haleluya Mereka-mereka Gemetar mendengar nama Yesus Makanya saudara Kita semua yang sudah percaya Yesus Kita orang-orang Spesial Haleluya Sudara sebenarnya sudah diberi kuasa Untuk bisa usir setan Kalau saudara mau praktekkan gampang Ya Saudara Ya pergi ke tempat-tempat angker Ya Saudara Tengking disana Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Ya Ya Kalau memang orang itu Tidak punya kuasa yang lebih besar Dari kuasa yang ada disitu Pasti orang itu akan sakit Bisa-bisa pingsan Dan bisa meninggal Ya Contoh Yang di Semarang itu ada namanya Eh Apa namanya itu ya Jembatan Yang Buatan Belanda dulu Namanya Sewu 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 apa ya Ada yang tahu nggak ya Ya Lawang Sewu kalau nggak salah ya Apa Hah Ya Lawang Sewu kan Ya Itu sudah Katanya tempat angker Dan beberapa orang Ya Termasuk Permadi Kalau saya nggak clear waktu itu Permadi yang ini Yang pernah anggota DPR apa-apa itu Ya Tapi dia punya Punya apa Kesaktian Ya Dia pernah kesitu Nggak kuat saudara Ya Dan saudara ku yang saya kasih Ada beberapa kesaksian lagi ya Dari pihak paranormal Mengatakan Disana kuat sekali iblisnya setannya Dan waktu itu Saya ketemu kasat lantas Yang di Semarang Ya Dia Kasat lantas di Cilacap Maaf Tapi Ngajak saya ke Semarang Karena Dia katakan Pak Pendeta Berani nggak Masuk Lawang Sewu ini Wah Saya bilang Ayo kita masuk Saudara kami masuk Saudara Ya Memang gelap sekali Harus pakai senter Ya Jadi di Lawang Sewu itu Masih ada sejarah-sejarah Tempat Pemancungan Jadi kalau ada orang yang punya kesalahan Yang sangat Jahat gitu Kesalahan yang sangat besar gitu ya Itu dipancung Itu bisa I Pencet begini Itu jatuh Apanya itu Besi yang tajam Kepala orang itu sekali langsung putus Nah itu masih dijaga Sejarah itu disana masih ada Saudara Nah Waktu saya disitu Saudara Ya Saya tengking Semua setan-setan yang ada disitu Dan sampai Ya Juru kunci disitu bilang Pak Bapak boleh lewat sini Yang sana Yang sana Jangan Justru Yang dia katakan Jangan dilewati Saya lewati Dan terbukti saya sehat hari ini Haleluya 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 Jadi Saudara Mereka Mereka disitu tadi Setan Ya Setan-setan itu taklu kepada nama Yesus Kalau manusia tidak taklu dalam nama Yesus Manusia ini berarti siapa Saudara Sedangkan manusia saja Kalau melihat setan lari Haleluya Setan saja sama Tuhan takut Kalau manusia Tidak takut Tuhan Tapi takut setan Ini manusia apa Haleluya Haleluya Saudara sendiri bisa jawab dalam hati Saudara Tapi kalau Saudara Gak malu Ya Saudara punya keberanian Jawab dengan kata-kata Manusia Yang takut setan Tapi gak takut Tuhan Ini manusia apa Saudara Manusia Manusia Anak setan Haleluya Iya Anak setan itu Harus takut sama bapaknya setan Karena dia anak setan Haleluya Iya Tapi dia Tidak takut Tuhan Kenapa? Karena dia pikir Ah Saya kan Belum waktunya Untuk Dihabisi Iya Jadi Saudara Setan masih diizinkan keliaran Karena belum waktunya Alkitab katakan Saudara ku yang saya kasih Di wahyu Nanti ada waktunya Setan-setan itu baru mereka Dimasukkan ke api yang menyala-nyala Dan disana tinggal selama-lamanya Neraka diciptakan bukan buat manusia Neraka diciptakan untuk setan Haleluya 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 Tapi manusia yang ikut setan Dia ikut masuk neraka bersama setan Tapi Neraka Tidak diciptakan Tuhan Untuk setan Karena Tuhan Maha pengasih penyayang Rahmani rahimi Gak mungkin Tuhan Ciptakan neraka untuk Manusia Karena ada orang tanya sama saya Kalau Tuhan itu baik Pak Pendeta Kenapa? Tuhan ciptakan neraka Tuhan gak ciptakan neraka Haleluya Neraka Maksud saya Tuhan tidak ciptakan neraka untuk manusia Tuhan ciptakan neraka untuk Setan Ada gak manusia yang masuk neraka? Ada Ada Manusia yang mengikut? Setan Haleluya Disini Pasti gak ada Itu adanya disono Tapi kadang-kadang dia kesini Haleluya 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 Iya kan? Karena setan ini saudara Dia gak ada Lobang angin pun dia bisa masuk Iya Maaf ngomong Semua Arial Arial Hidup kita bisa dia masukin Ya Sekalipun Tidak ada Lobang kesana Bayangkan Iya Kenapa? Karena setan ini Ya Memang dia sudah jatuh Ya Tetapi Dia Masih memiliki Yang namanya Ilmu goib lah ya Ilmu goib Ilmu goib itu artinya Dia bisa tembus Kemana saja Haa Kelobang kunci juga bisa Ya Kelobang gembok juga bisa Iya Jadi Kalau saudara Ya Mau menjadi pengikut setan Ya Mungkin saja saudara bisa sakti Tapi sesakti apapun saudara Pasti lebih sakti Tuhan Kita Yesus Kristus Haleluya Saya saudara Kalau di daerah-daerah yang rawan Saya selalu tantang Ya Dukun-dukun yang ada di wilayah situ Saya selalu tantang Ya Kenapa? Karena Saya Orangnya penasaran Saya orangnya penasaran Ingin buktikan Betul gak Apa yang Alkitab katakan Saya orangnya penasaran Makanya Saudara Kalau ada orang bilang Wah Ini dukun hebat Ini dukun hebat Ini dukun hebat Saya datangi saudara Dulu ada Kapolsek Serpong Ya Saudaraku yang saya kasih Dia Selalu panggil saya Kalau ada Yang dia dengar dukun hebat Ya Sampai ada Guru Guru Atau Apa ya Guru spiritual Guru spiritual Salah satu Bekas presiden Sebenarnya sekarang gak ada mantan presiden Ya sudah lah Ya Presiden ini Salah satu guru dia Kami datangi Presiden Indonesia Bukan presiden yang sekarang Kami datangi Saudara dia bilang Bapak kan diajarkan Yesus kasih Jangan saling mengganggu Saudara Sekali waktu lagi saudara Ya Ada orang datang dari Kalimantan Dia punya ilmu Punya ilmu Giginya aja saudara gak boleh Disikat Jadi gak boleh sikat gigi Karena kalau dia sikat gigi ilmunya rontok Dia gak boleh sikat gigi Rambutnya gak boleh dipotong Ya Dia datang ke Serpong Ya Terus dia ketemu Kanit Sirsi di Serpong Ya Saudara Kanit Sirsi ini telepon Polsek Serpong Polsek Serpongnya teman saya Jadi Kanit Sirsi ini bilang begini Kalau gak salah Katim ya Katim Sirsi Katim lah bukan Kanit ya Katim ya Katim ini bilang gini saudara Pak Kapolsek Apa Ya Ini ada Guru saya datang dari Kalimantan Bawa ayam Ayam Cimani Ya Ayam Cimani Katanya darahnya hitam semua Wah Langsung Kapolsek telepon saya Guru Datang Datang Saudara saya jumpain Itu yang katanya Itu yang katanya Dia punya Ilmu Kebal Punya ilmu Goib lah ya Yang dari Kalimantan itu Saya bilang sama dia Benar Ini ayam Darahnya hitam Benar Sudah dites Saudara Sudah dites Ya Sudah dites di Kalimantan sana Ya Saudara Saya bilang Saya doakan ya Besok Pasti Pas mau dijual Dicek Darahnya Merah Dia bilang Jangan pak Jangan pak Katanya Jangan Katanya Karena saudara ayam ini waktu itu harganya 1 miliar Ya ayam betul bu ya Ayam Cimani itu 1 miliar dulu Harganya ya Itu seperti cerita pedang-pedang samurai itulah Pedang Jepang itu ya Ya walaupun saya belum pernah lihat Ini dulu kan sempat beredar Ada nggak ada Saya nggak ngerti lah Tapi Kita berpikir logika rasional Dia dari Kalimantan jauh-jauh menghabiskan uang yang cukup banyak ke Serpong Kalau Ayam ini disana memang darahnya merah Dia nggak mungkin Saudara mau Kita logika Rasional Memang disana ini pasti darahnya hitam Ayam ini Saudara Langsung saya bilang Pasti darahnya merah Besok dibawa Ketempat Ini ya Ada Ada dulu itu Pakai sertifikat Saudara Itu legal dulu Legal ada kantor-kantor yang begitu Barang-barang antik apa gitu ya Jadi Namanya saya kurang tahu tempat apa itu ya Jadi Waktu dicek Darahnya merah Langsung Katim sersenya bilang begini Sama Kapolsek Pak Kapolsek Aduh Gara-gara pendeta itu Saya Tidak dapat uang Sial saya ini Haleloy Haleloy Iya Saudara saya udah ngomong gini Karena Semua orangnya ini masih hidup Tapi Kode etik saya nggak perlu sampaikan nama-namanya Kecuali saya nanti misalnya Dipanggil Oleh Polisi misalnya Ah sopanmu benar Baru saya panggil orangnya Haleloyah Oh iya Jadi saudara ku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Itulah Kuasa Tuhan kita Yesus Kristus Dasyat dan luar biasa Jangan tinggalkan dia Dia yang punya segala kuasa di sorga di bumi ini Haleluya Bayangkan saudara Yesus berkata di Matius 28 18 19 20 Segala kuasa di sorga Di bumi ada padaku Segala Bukan kuasa di sorga di bumi Kalau kuasa di sorga di bumi ada padaku Berarti masih ada kuasa itu di tempat yang lain Betul nggak Segala Haleluya Kalau saya katakan Segala yang bernapas Memuji Tuhan Artinya Semua saudara memuji Tuhan Kenapa Karena saudara semua masih bernapas Kalau saudara nggak memuji Tuhan Artinya saudara tidak bernapas Jadi Yesus berkata segala kuasa Di sorga Di bumi ada padaku Haleluya Kurang bukti apa lagi kalau dia Tuhan Karena Tuhan itu Dibuktikan dari dua hal Yang pertama Tuhan harus punya segala kuasa Di sorga dan di bumi Itu baru Tuhan Kalau di bumi saja dia punya kuasa Itu bukan Tuhan Kalau di sorga saja dia punya kuasa Itu bukan Tuhan Ya Tapi segala kuasa Di sorga di bumi Ada padaku kata Yesus Haleluya Haleluya Jadi saudara ku yang saya kasih Kenapa orang kok masih banyak yang cari ilmu-ilmu Ilmu Ilmu kebal Ya Ilmu santet Guna-guna Mantra Kenapa masih banyak yang pakai begituan saudara Ya Apalagi dulu waktu saya di penjara Cipinang Itu saudara Kalau ada sudah Saya lihat orang ini gaya-gaya ya Gaya-gaya punya ilmu Saya langsung rendam di itu Di bak mandi Ya ilmunya rontok saudara Saya rendam di bak mandi Ya Apalagi kalau udah tatunya banyak Ya tatu naga Tatu ular Saya kasih makan omprengan terus Saudara besoknya tatunya mengkerut Naganya jadi kecil Ternyata sehebat apapun tatu orang Kalau gak dikasih makan Dia menjadi kecil Jadi saudara Anda Sebenarnya Kekuatannya Selain kuasa roh Anda punya kekuatan karena anda makan Haleluya Haleluya Makanya sebentar kita makan Supaya ada kekuatan Hahaha Iya dong Haleluya Iya Saya kemarin di NTT saudara Ketemu dua orang Tatunya besar-besar Dia begini-gini sama saya Bapak dari mana? Di Jakarta Ngapain kemari? Kemari saya mau membawa kau Membawa kemana katanya? Ke Tuhan Yesus Ya karena memang dia Kristen ya Jadi dia langsung Minta maaf ya Sama saya ya Saudara Kalau kita punya kuasa Yesus Dimanapun kita pasti hidup Haleluya Haleluya Dimanapun kita pasti hidup Saudara Saya Dari Jakarta Ke Kupang Ke Timur Leste Kami hanya berjalan dalam iman Kalau kita Perhitungkan secara matematika Dananya itu saudara Bisa belasan juta Ya Ongkos Sekali berangkat aja Dua orang 6 juta Belum lagi ke Timur Leste Ya Terus Ada sponsor saya yang gak ada Terus Siapa dong Yang membiayai Tuhan saya hidup Tuhan Yesus Haleluya Haleluya Tuhan Yesus Saudara ku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Terus Saya Ya Beberapa tahun yang lalu Pernah ke Timur Leste juga Dulu ini Timur Timur Ya Anak-anak yang masih Umur 15 tahun kebawah Kurang ngerti Kalau dia gak baca sejarah ya Tapi kita yang udah tua tua bangga Pasti tahu Bahwa dulu Timur Leste itu Indonesia Timur Timur Pada waktu Presiden Habibie itu Dibuat Apa Apa namanya Ya Dibuat Pejajak pendapat lah Ya Apa namanya Apa Ya Ya Gitu ya Dibuat Pejajak pendapat Itu yang paling gampang lah dipahami ya Jadi Menang lah Pro kemerdekaan Mereka menang Saudara ku yang saya kasih Saya mendengar Sana Gusmau Yang dulu pernah ditahan di Cipinang Menjadi Perdana Menteri Ya Dulu dia ditahan di Cipinang Itu karena memberontak Terhadap negara Republik Indonesia Tapi ketika jajak pendapat Timur Timur Menang Menjadi Timur Leste Dia diangkat Jadi Perdana Menteri Presiden Pada waktu itu Presidennya Habibie ya Harus melepaskan Sanana Gusmau Karena Dia jadi pejuang Ya Tadinya dia dianggap pemberontak Karena Timur Leste Atau Timur Timur Dulu menang Dia jadi peju Pejuang Jadi dia Perdana Menteri waktu itu Dan Saudara ku yang saya kasih Saya datang kesana Mau ketemu dengan dia Ya Ya itu Perdana Menteri sama dengan Presiden Ya Jadi Kepala Pemerintahan Ya dikawal ketat saudara Kalau kita kan Presiden Jadi Presiden lebih Lebih menonjol dalam pemerintahan Kalau Parlementer Yang lebih menonjol adalah Perdana Menteri Nah ini orang-orang cerdas semua ya Iya Kalau dia punya Presiden itu cuma lambang Perdana Menteri yang melaksanakan semua roda pemerintahan Saya datang ke rumahnya Ditahan Sama tentara Saya mau ketemu Sanana Nang Gusmau Wah Bapak Gak bisa sembarangan Kasih tau beliau Saya datang Kasih tau beliau Temannya di Ciminang datang Ya Saudara ku yang saya kasih Gak bisa ketemu Kenapa? Karena dia sudah Menjadi orang nomor satu disana Ya Besoknya Saya pergi ke Kantor Militer Ya kantor militer ya Itu Jadi dia menjabat dua waktu itu Karena dia Perdana Menteri Dia juga Ya panglima tertinggi kan Sama dengan Presiden Dia panglima tertinggi Dia bisa berhentikan Kapolri Detik ini juga Panglima juga dia bisa berhentikan detik ini Sama Ya Jadi saudara ku yang saya kasih Saya kesana Terus Dikokang Sama beberapa tentara Suruh angkat tangan Saya bilang begini Jangan ada yang geledah saya Dalam nama Yesus Saya ini pastur Langsung mereka Woi Gak ada yang berani saudara Gak ada yang berani Langsung bilang Mari kita doa Di pos jaga saya doain satu persatu Saya doain yang satu Ya yang lima jagain Gantian sini lu Saya doain Saya doain Saudara saya yakin Kalau itu bukan kuasa Tuhan Gak mungkin Berikan sorak-sorak buat Tuhan Gak mungkin Ya saya ngomong di depan istri saya Depan anak saya Mereka ini sudah tahu semua cerita itu Ya Jadi gak bisa saya mengada-ngada sebuah cerita Ya Karena saksinya pun ada Yang ikut bersama saya Waktu itu ke Timur Lesti ya Ke rumah kita juga dia mampir Saudara ku yang saya kasih Kalau anda betul-betul tinggal di dalam Yesus Yesus ada di dalammu Apa yang kau katakan bisa terjadi Berikan sorak-sorak buat Yesus Haleluya Haleluya Bahkan saudara Engkau bisa saudara Menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada Contohnya apa Contohnya misalnya begini saudara Kau tidak punya apa-apa Tapi dengan kuasa Yesus yang ada padamu Kau mengucapkan Terjadi Itu bisa Saudara Saya Gak punya gaji Serupiah pun gak ada gaji saya Gak ada yang gaji saya Iya Saya bisa melayani kemana-mana Tanpa ada orang yang mensponsori Dan menggaji saya Kenapa bisa Karena Yesus Tuhan Allah Yang memelihara hidup saya Haleluya Saya rindu saudara juga semua dipelihara Tuhan Iya Jadi 6 bulan yang akan datang Saya datang kemari Saya lihat sudah semakin sedikit orang disini Dan saya tanya kemana mereka Mereka-mereka sudah buka restoran Mereka sudah ada yang buka Apa namanya Buka restoran Ada yang sudah Jualan Ada yang sudah Bekerja Dan saya percaya Bagi orang Yang di dalam Tuhan Tidak ada yang mustahil Asal saudara Jangan Hidup di dalam dosa Haleluya Haleluya Anda Kalau hidup di dalam kebenaran Anda lihat sehat Lihat saya Sehat kan Haleluya 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 Saya tidak ada takutnya saudara Saya takut hanya sama Tuhan Waktu Beberapa bulan yang lalu Saya sudah lupa Mungkin ada setahun yang lalu Selesai ibadah disini Saya jalan kesitu Kalau tidak salah ada 4 tentara disitu Saya langsung doakan Saya doakan Di depan anak saya saksinya Artinya apa? Artinya Saya tidak takut sama manusia Saya hanya takut sama Tuhan Kalau saya takut Tuhan Pasti Saya tidak mungkin ditangkap polisi Saya tidak mungkin ditangkap tentara Karena apa? Karena kalau saya sudah takut Tuhan Saya tidak mungkin Melanggar undang-undang Yang ada di negara Republik kita ini Haleluya Berikan suara-suara buat Tuhan Yesus Haleluya 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 Itu sebabnya saudara Bapak Ibu sekalian Ya Hiduplah di dalam Yesus Yang bersih Yang bersih katakan amin Yang bersih katakan amin Begitu Ya Saudara tahu Ya suara kita ini punya kuasa Karena ini nafas Allah Ya Saudara tahu Tembok Ieriko Tembok Ieriko Itu diruntukkan Hanya dengan suara puji-pujian Tembok Ieriko itu saudara Lebih besar dari Jembatan ini Jadi tembok Ieriko itu Itu diatasnya banyak rumah Banyak rumah-rumah Dan mobil bisa lalu-lalang Tapi dulu kan Zaman dulu tidak ada mobil Zaman dulu kuda-kuda Ya Ontah Ya kurang lebih begitu Kalau sekarang Hitungannya mobil bisa lalu-lalang Bayangkan tembok Sebesar itu Hanya dikelilingi oleh bangsa Israel Ya dengan puji-pujian Satu kali Dua kali Sampai tiga kali Pas tujuh kali Roboh Karena apa Karena dalam pujian Ada kuasa Berikan sorak-sorak buat Tuhan kita Haleluya Makanya saudara kalau anda stres depresi pusing Udah nyanyi-nyanyi aja Yesus ajaib Yesus ajaib Tuhan ku ajaib Pasti stresnya hilang Haleluya Nah saya lihat saudara masih ada yang Stres Kenapa dia stres Karena dia mau stres Kalau dia gak mau stres Dia gak akan stres Kenapa saudara ada disini Karena saudara mau ada disini Kalau saudara mau ada disono Saudara pasti ada disono Sebenarnya hidup ini simple Semua itu adalah keputusan kita Karena Tuhan pasti merancangkan Rancangan-rancangan yang indah Buat setiap kita Ya itu bukan rancangan Kecelakaan Melainkan rancangan Masa depan yang penuh harapan Sorak-sorak buat Tuhan kita yang dasar yang luar biasa Haleluya Haleluya Tetapi keputusan kita lah Yang membuat kita Menjadi seperti apa Haleluya Saya tanya Sama suami istri Kenapa kalian Kepengadilan Agama Buat surat cerai Ya ini udah takdir pak Takdir pula Sudara Itu keputusan dia Katanya takdir Allah Atau takdir Tuhan Atau takdir Allah Gak ada Haleluya Itu keputusan dia sendiri Jadi jangan salah-salahkan Tuhan Padahal yang salah sodara Ya Haleluya Dan kalaupun sodara ada disini Di kolong-kolong Jangan salahkan Tuhan Tuhan sebenarnya sudah siapkan sodara Rumah yang terbaik Tapi karena sodara memang tidak mau setia taat kepada Tuhan Akhirnya Sodaraku yang saya kasih Anda tidak menikmati yang Tuhan siapkan Anda mau menikmati apa yang Tuhan siapkan Haleluya Contohnya ada satu orang disini ya Saya ajak Ayo kamu ke rumah Tinggal di rumah Ah gak mau lah pak Sama Tuhan juga sebenarnya menyediakan tempat Bagi kita semua Tapi selalu kita Memberontak terhadap dia Karena rejeki itu Yang tentukan Tuhan Haleluya 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 Makanya sodaraku yang saya kasih Anak Tuhan Sudah diberi kuasa Untuk Melakukan hal-hal Yang manusia biasa gak bisa buat Tapi kita bisa buat Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus Haleluya Sodara Kalau ada seseorang Pejabat Ya Terus dia Buat sesuatu dengan anggaran uang negara Itu Normal Tapi kalau ada seseorang Yang bukan pejabat Yang bukan pengusaha Ya Dia adalah hanya seorang Yang memberitakan kebenaran Tapi dia bisa melakukan sesuatu Bisa membantu orang lain Bisa memberi makan orang banyak Bisa menyekolahkan orang lain Bisa membantu orang lain Itu artinya Mujijat Mujijat Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus Haleluya 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 Sudara ku yang saya kasih Anda mau hidup dalam Mujijat Mau hidup dalam Mujijat Percaya Setia Hari ini saya harus tegas buat sodara Kamis depan harus ada yang bersaksi Saya dapat Mujijat Pak Lagi duduk-duduk Pak Ada orang Pak Antar Bingkisan Saya pikir makanan Pak Saya buka ternyata Uang dolar Haleluya 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 Saya gak sangka sodara Di Timur Liste saya pikir Ini negara miskin begini Maaf ya Kalau ada orang Timur Liste nanti denger Ini negara miskin gak mungkin Tapi saya dikasih dolar sodara Haleluya Karena mata uang dia memang dolar Jadi mau satu dolar pun itu ya dolar Anda paham maksudnya Anda ngerti Haleluya Karena itu Kita yang percaya Tidak wajar Kalau kita ini Takut Khawatir bimbang ragu Karena kita tahu Bahwa Tuhan sudah menyediakan semua Apa yang kita perlukan Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus Haleluya Haleluya Saudara Jangan anggap Semua apa yang terjadi dalam hidupmu sekarang ini Ini kebetulan Jangan anggap begitu Ya Saudara harus bisa ya Memahami Apa rancangan Tuhan dalam hidupmu Kenapa aku bisa terdampar disini Kenapa aku bisa ikut persekutuan Pak Lubis Kenapa aku mau dengar khutbah dia Ada apa disini Apa maksud Tuhan Harus saudara merenungkan itu Kalau malam-malam Jangan yang direnungkan Pahak orang Haleluya Jangan direnungkan Ya Wanita-wanita Pria-pria yang gak jelas Haleluya Renungkan itu Kenapa ya Kok saya tadi dengar khutbah seperti ini Ya Karena semua kita saudara Sudah ditakdirkan Tuhan Menjadi manusia-manusia Yang diberkati Berikan sorak-sorak buat Tuhan Yesus Sudah ditakdirkan Sudah ditakdirkan Jadi Tuhan tidak mentakdirkan Anda Jadi manusia yang Yang celaka Contoh begini ya Masa Tuhan yang maha baik Aku ciptakan si Doni ini Nanti umur 5 tahun Aku buat dia sakit jantung Umur 7 tahun Aku buat sakit ginjal Umur 9 tahun Aku buat dia gak punya duit Aku buat dia sengsara Aku buat dia di kolong-kolong Terus itu kumatikanlah dia Masa Tuhan yang maha baik Pengasih penyayang Rahmani Berpikir seperti itu sih Haleluya Saya aja Bapak yang tidak Tidak sempurna seperti Tuhan Saya aja pasti merancangkan Supaya anak-anak saya yang saya bawa ini Semua hidupnya bahagia Apalagi Tuhan Yesus Bapakmu di sorga Pasti rancangannya lebih indah Daripada rancangan saya terhadap anak saya Yang percaya katakan amin Amin Ya harus begitu sama orang-orang di kolong ini Kalau gak ngantuk terus Udah tidur 24 jam kurang lagi Haleluya Haleluya Saudara kalau saudara tidur 24 jam masih kurang Saudara anda Mau menciptakan Tuhan baru Iya kan Karena memang satu hari itu 24 jam Iya Jadi saudara yang saya kasih Gak bisa Saudara harus sungguh-sungguh dengan Tuhan Yang percaya katakan amin Kita hidup karena percaya bukan karena melihat Haleluya Dulu disini saya ingat ada Yang ganggu saya ibadah ketok-ketok apa Iya Ketok-ketok apa dia Besi Tapi akhirnya dia percaya Yesus si Arab katanya Katanya begitu ya Jadi makanya saudara biarin Biarin Ya Yang penting kalau dia Nginggol kita Baru Haleluya Sedara Tuhan kita dahsyat amin Tuhan kita ajaib amin Percaya saja Pasti hidupmu diberkati Diberikan suara-suara buat Tuhan Yesus Mari kita bangkit berdiri Haleluya Haleluya Mari kita bangkit berdiri Haleluya 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 Mari kita bangkit berdiri Oke Kita doa kencang-kencang ya siapa Kita harap Pak Maruli Dengar dia kemari Dikasihnya saudara berkat Hmm Antornya disitu ya Haleluya Ikuti dosa Tuhan Yesus Kami percaya Rancanganmu kepada kami Rancangan yang indah Rancangan kecelakaan Tuhan Yesus Kami sehat Kami diberkati Kami menang Dalam situasi apapun Kami pasti menang Terima kasih Tuhan Di dalam nama Yesus Haleluya Yang percaya katakan Amen Tuhan berkati kita semua Haleluya Kita doa untuk makan ya Tuhan Yesus berkati Makanan minuman ini Kami makan minum sehat Kami dapat melayani muliakan kau Di dalam satu nama Yesus yang kudus Kami berdoa Haleluya Amen Sepertinya jalan dari sini ya Tuhan Yesus berkati 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 besok Kamis ya datang jam 2 ya jadi sekarang setiap Kamis kita Hai Terima kasih 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 Terima kasih